Sebagai upaya mengenalkan dan meningkatkan kesadaran pajak pada generasi muda, Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pertama Tanjung melakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU Tax Center dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong pada Rabu 4 November 2020 di Aula Setia Tabalong. Penanda tanganan ini disaksikan 25 perwakilan mahasiswa Setia Tabalong, 10 orang pejabat struktural dan dosen pengajar Setia Tabalong serta disaksikan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalselteng melalui Daring. Kepala Seksi Eksensifikasi dan Penyuluhan KPP Pertama Tanjung, Nuryadi mengatakan Tax Center merupakan pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan di perguruan tinggi yang berperan dalam mewujudkan masyarakat sadar pajak yakni masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya. Satu sumber penerimaan negara ini adalah pajak. Pajak ini perlu namanya kesadaran dari wajib pajak. Dan kesadaran wajib pajak perlu untuk ditumbuhkan, perlu dipupuk, dan perlu dipertahankan. Dan untuk itu perlu ada namanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait pajak. Makalah kami mengandung Tax Center ini sebagai sarana untuk edukasi bersama untuk bisa menambah, meningkatkan pengetahuan terkait pajak dan kesadaran terkait pajak dari masyarakat agar bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi bersama yang akan kita lakukan ke depan bersama antara KPP Pertama Tanjung yang ada di sini dengan Setia Tabalong. Ketua Setia Tabalong, Jauhar Arifin, mengapresiasi dan menyambut positif kerjasama Tax Center ini. Pasalnya Setia Tabalong tengah berencana untuk membuka prodi perpajakan sehingga Tax Center tersebut menjadi cikal bakal dalam pembentukan prodi perpajakan di Setia Tabalong. Nah dengan kerjasama dengan pihak KPP pajak di Tabalong kita kan kebetulan di sini ada prodi administrasi bisnis dan prodi administrasi negara. Nah kedua-duanya itu sebenarnya bisa masuk itu bisa masuk orang-orang apa namanya perpajakannya itu bagi mereka. Nah bahkan kami juga ada kecenderungan nanti untuk membuka prodi, untuk perubah-perubah perpajakan karena selama ini kan banyak ini perguruan tinggi yang tidak membuka itu makanya kami dengan adanya kerjasama Tax Center ini ini barangkali cikal bakal gitu cikal bakal nanti mahasiswa begitu dia menjadi bagian dari Tax Center nanti bisa kami sekolah kan Pak jadi B1, B2 itu untuk perpajakan. Dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Kalselteng Cucu Supriyatna memberikan kuliah umum perpajakan secara daring kepada para perwakilan mahasiswa Setia Tabalong ia menjelaskan pentingnya kesadaran pajak untuk generasi muda selain itu juga disampaikan mengenai kebijakan perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya kebijakan perpanjangan insentif pajak di masa pandemi COVID-19